Untuk power ini kita cek ya OCL 150W Nah disini kita mau memasang Tune Control ya Sebelum kita lanjut Jangan lupa Subgrade, Like, Comment Dan Share Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah teman-teman Power rakitan ini Kita sudah tes ya Untuk suaranya Teman-teman bisa denger sendiri lah ya Oke ya Masih dengan Anasaras Nah disini kita mau review ya Power rakitan Teman-teman bisa cek sendiri lah ya Disini Oke Untuk power ini kita cek ya OCL 150W setreo ya Memakai final jengkolan 2 set Terus ini traponya Menggunakan trapo 3 ampere Untuk polnya kita pakai 18V ya Teman-teman bisa cek ya Kurang lebihnya seperti ini Oke Untuk pemasangannya CT 18V 18V Oke Disini ya Lari ke sini Teman-teman bisa cek ya CT 18V 18V Nah Untuk power ini PSU nya Sudah ada Di PCB Ini ya PSU nya Teman-teman bisa cek Dan ini diodanya Oke Terus Disini ya OTH nya Ini OTH speaker Karena power ini setreo Menggunakan OTH nya 2 Ya OTH 1 dan OTH 2 Terus Ini Ya Teman-teman Input audionya L Ground dan R Ya Setreo ya Atau 2 channel Terus yang ini DC out Ya Min Ground dan Plus Terus disini ya Untuk finalnya Menggunakan Jengkolan 2 set Untuk tipenya 2N 3055 Dan pasangannya MJ 2955 Oke Sebanyak 2 set Atau 4 biji Transistor Nah Disini Power SOCL Setreo ya DMS 045 Platinum Dan untuk inputnya Disini ya Ada 2 15V Dan 18V Ini Input Maksimalnya Ya 18V Karena Elko ini Menggunakan Kita cek disini ya Elko PSU nya Sekitar 25V 25V Dan untuk UF nya Sekitar 2700 UF Sebanyak 2 biji Teman-teman bisa cek ya Ini PSU nya Untuk Power OCL 150W Setreo Oke ya Berjumpa lagi Dengan Anas Aras Nah Disini Kita mau Memasang Tone Control Ya Kurang lebihnya Seperti ini Sebelum kita pasang Kita review Dulu lah ya Tone Control nya Disini ada Volume Tribble Bass Dan Balance Ya Oke Lanjut Kita pasang Ya Nah Dimulai dari Ini inputnya ya RL Ya Dan ground Kita pasang Di terminal RCA ya Kurang lebihnya Seperti ini Lanjut Kita pasang ya Untuk ground Itu dipasang Di kaki Tengah Ya Kita pasang disini ya Lanjut Kita pasang Nah Untuk Yang kabel putih Dan merah Ini RL nya Kita pasang Di Kaki Pinggir Ya Teman-teman Kita pasang Nah Sudah terpasang ya Kurang lebihnya Seperti ini ya Teman-teman bisa cek Oke Lanjut Ini ya Ini input ya Yang tadi kita Pasang Terminal RCA Kurang lebihnya Seperti ini Terus Yang ini Ya Out nya Teman-teman ya Ini out nya ya Ini Terus Terus kita Larikan Ke Input Power Ya Ini input Power nya ya L R Dan ground Kita pasang ya L ke L Ground Ke ground Dan R Ke R Ya Teman-teman Kita pasang ya Out nya Ke Input Power Kita pasang Nah Teman-teman Ini sudah terpasang ya Out nya Tone control Ke input Power Kurang lebihnya Seperti ini lah ya Teman-teman bisa cek Oke Terus kita lanjut Ini Tegangan Voltase Tone control Ya teman-teman Tone control ini Memerlukan Pol DC Teman-teman bisa cek Ya Min Dan Plus Dan Berapa Pol Yang harus digunakan Oke Kita cek ya Disini Elko Yang tertanam Di PCB Tone control Ini ya Maksimalnya 25 Pol Ya Oke Kita harus pakai Pol Di bawah 25 Ya Dan Tone control ini Memerlukan Atau Membutuhkan PSU ya Dan disini Kita sudah Sediakan PSU nya ya Teman-teman bisa cek Nah Untuk PSU Tone control Kurang lebihnya Seperti ini ya Kita review ya 25 Pol 2200 UF Ya Dan Untuk Pemasangannya Kita cek Disini ya Disini kita Menggunakan Satu Elko Dan Dua Dioda Dan Untuk Pemasangan Dioda Teman-teman bisa cek Ini ya Ada garis putihnya Dijadikan Satu Terus Kita larikan Ke Elko Bagian Positif Ya Kurang lebihnya Seperti ini ya Teman-teman Terus Yang bagian Elko Positif Ini ya Larikan Ke Input Bagian Positif Pada Tone Control Ya Ini Kita sudah Sediakan Terus kita pasang Disini Ya Nah Kurang lebihnya Seperti ini Untuk Positifnya Sudah Kita pasang Ya Lanjut Ya Nih Ya Kaki Elko Ya Disini Kaki Elko Yang ini Yang tengah Yang bagian Negatif Ini Larikan Ke CT Trapo Ya Teman-teman CT Trapo Ya Terus Yang kaki Dioda Satu Dan Dua Ini Ya Larikan Ke 12 Volt Ya 12 Volt Yang ini Dan 12 Volt Yang ini Oke Lanjut Kita pasang Ya Nah Teman-teman Untuk Supply Tune Control Ini Sudah Terpasang Kurang lebihnya Seperti ini Teman-teman Bisa Cek Ya Oke Dan Untuk Input Bagian Negatifnya Ya Sudah Terpasang Ya Nih Ya Untuk Input Bagian Negatifnya Sudah terpasang Kita cek Disini Nih Bagian CT Ini Atau Kaki Elko Bagian Negatif Ini Lari Ke Ground Ya Terus Ground 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 Juga Sudah Lari Ke Input Bagian Negatif Kurang Lebihnya Seperti Itu Nah Untuk Pemasangan Tune Control Kurang Lebihnya Seperti Inilah Ya Lanjut Ke Pengetesan Power Rakitan Ini Ya Dan Disini Teman-teman Bisa cek Sudah terpasang Speaker Dan Ini Tune Control Oke Terus Kita Colokkan Input AC Ini Input Trapo Kita Coba Nah Teman-teman Ini Sudah terpasang Kita Cek Disini Kita Cek Nah Teman-teman Ini Sudah Oke Terus Kita Coba Kasih Musik Disini Teman-teman Ini Jack RCA Input Audionya Kita Pasang Di Input Tune Control Kurang Lebihnya Seperti Ini Nah Teman-teman Terus Kita Coba Naikkan Volumenya Ya Terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton